Hai selamat pagi anak-anak apa kabarnya pada pagi hari ini pagi yang mendung semoga semuanya tetap sehat semangat dan sudah bangun ya Nah jangan karena tidak ke sekolah jadi bangunnya lambat terus nanti kebiasaan pas kita udah masuk sekolah tak terlambat terus ke sekolah ya karena kebiasaan tadi namunnya terlambat nah sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini terlebih dahulu kita berdoa atas nama Bapak Putra dan roh kudus amin Bapak kami yang ada di surga dimuliakanlah nama datanglah kerajaanmu jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan tetapi debaskanlah kami dari yang jahat amin atas nama Bapak Putra dan roh kudus amin nah pada pagi hari ini kita telah ke pembelajaran yang ketiga tema 5 subtema 2 pengalamanku di sekolah dalam pembelajaran yang ketiga ini pelajaran apa saja yang akan kita bahas yuk kita lihat sama-sama yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia dengan materinya ungkapan permintaan tolong ketika minta tolong kita harus memperhatikan etika kita harus sopan ketika meminta tolong gunakan bahasa santim saat mengungkapkan jika sudah mendapat pertolongan kita harus berterima kasih nah itu adalah etika dalam kita membukakan permintaan tolong atau bantuan kepada orang lain dengan menggunakan bahasa yang sopan lembut itu ya jangan lupa saat kita sudah ditolong orang bahasa yang kita ucapkan adalah berterima kasih terima kasih ya teman sudah membantu saya seperti itu contohnya dan contoh permintaan tolong ibu ibu tolong saya membawa piring ini abang tolong saya mengerjakan PR ini kakak tolong saya membawakan ember ini berikutnya berikutnya adalah pelajaran matematika dengan materinya satuan panjang satuan panjang dapat dinyatakan secara baku alat ukur yang digunakan juga baku misalnya penggaris dan meteran satuan baku yang digunakan biasanya cm dan m cm kemarin singkatannya adalah cm dan m adalah meter 1 meter sama dengan 100 cm nah 1 meter ini sama dengan 100 cm begitu juga 100 cm berarti 1 meter kamu bisa kerjakan halaman 41 nomor 1, 2, 3, dan 4 langsung kerjakan di LKS nya ini tugas mandiri yang kamu kerjakan supaya hafal 1 meter itu berapa 100 cm itu berapa tidak untuk dikumpulkan tapi dikerjakan untuk dipelajari saat kita mengukur suatu benda kita lihat juga apakah benda tersebut panjang atau pendek jika benda tersebut seperti buku tulis kita bisa mengukurnya dengan penggaris atau tinggi botol atau panjang botol minum kita bisa ukur dengan penggaris sedangkan benda yang panjang dan lebar bisa kita gunakan meteran ini adalah contoh meteran ini meteran untuk mengukur panjang dan lebar kain namanya metlin metlin ya nah ini lebih lembut dari meteran saku dan dia tidak tajam ujungnya sedangkan meteran saku atau ros kecil ini tajam ya keras dan tajam keras dan tajam bentuknya sedangkan meteran kain sudah lembut ini namanya metlin untuk mengukur panjang dan lebar kain nah seperti itu ya gunakanlah meteran sesuai dengan benda yang kita ukur jika kamu mau mengukur lebar dan panjang bangunan meteran apa yang kita gunakan itu meteran besar atau roh besar nah itu khusus untuk mengukur benda yang lebih besar seperti itu ya berikutnya adalah seni budaya dan prakarya atau SBDP dengan materinya bahan alami untuk berkreasi kita dapat membuat kreasi dari berbagai bahan salah satunya dari bahan alami bahan alami berasal dari alam misalnya tanah liat, biji-bijian, dan daun-daunan nah itu adalah bahan yang dapat kita peroleh dari alam kamu perhatikan ini adalah biji-bijian dan biji-bijian itu banyak ya seperti biji matahari, biji bunga matahari aduh nah ini beras padi nah ini termasuk biji-bijian nah kedelai ini tumbuhan ini sudah tumbuh dengan begitu bagus nih dari biji-bijian ya biji-bijian yang diletakkan di tanah sehingga menghasilkan tumbuhan yang lebat nah itu nah untuk menempelkan biji-bijian tersebut kita bisa menggunakan lem ya gunakan lem yang kuat supaya saat kita membuat hiasan dari biji-bijian dia menempel dengan kuat nah gunakan lem yang kuat ya jika kamu mau membuat kolase-kolase tentang hewan nah bisa gunakan biji-bijian yang sesuai dengan warna hewan tersebut tinggal kamu pilih ya oke sampai disini materi kita pada pagi hari ini sebelum kita mengakhiri terlebih dahulu kita berdoa atas nama Bapak, Putra, dan Doktudus amin salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah berdubimu Yesus santa Maria bunda Allah doa kena kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kena di amin atas nama Bapak, Putra, dan Doktudus amin selamat pagi dan Tuhan memberkati selamat pagi dan Tuhan memberkati